Hari itu, Ipin memancing ikan di tengah laut. Namun saat hendak pulang, kapalnya rusak dan tidak bisa jalan. Kemudian, langit mulai menjadi gelap, Ipin yang tidak bisa pulang pun menangis. Lalu, dari kejauhan terdengar suara kelakson kapal. Ipin pun segera melambaikan tangan, dan untungnya, kapal itu datang mendekat. Namun anehnya, di sana tidak ada orang, dan saat Ipin masuk ke dalam, ternyata tidak ada nakoda yang mengendarai. Ipin menjadi sangat ketakutan, dan kapal itu pun mulai bergerak. Akhirnya, kapal itu berhenti di sebuah dermaga, lalu Ipin pun langsung keluar dan lari terbirit-birit. Menurut cerita, kapal hantu itu suka menolong orang yang terdampar di lautan, lalu membawanya ke daratan.